Pendekar penyebar maut jelit 29. Keduanya lalu berdiri berhadapan kembali. Masing-masing saling mengagumi kegesitan dan kehebatan ilmu silat lawannya. Chen Yangkun benar-benar sangat kagum dan tidak menduga lawannya yang masih muda itu mempunyai demikian banyak macam ilmu silat pilihan. Sementara lawannya, si pangeran itu juga tidak menduga bahwa dirinya ternyata mampu melayani ilmu Chen Yangkun yang mengerikan itu. Demikianlah, setelah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, pangeran muda itu bertempur semakin mantap dan garang. Dan keadaan ini tentu saja membuat lawannya, Chen Yangkun, semakin sukar untuk segera menghentikan perlawanannya. Tiba-tiba terdengar suara siulan nyaring dari atas puncak bukit tersebut. Wajah siau wong ya berubah menjadi gembira sekali, sementara Chen Yangkun menjadi berdebar-debar hatinya. Kau dengar suara itu? Hahaha, pengawalku itu telah datang. Kini kau jangan mengharapkan bisa lolos dari tempat ini siau wong ya itu tertawa senang. Persetan. Aku tidak peduli siapapun juga. Panggilah. Dia. Ajaklah ia mengeroyoku. Aku tidak takut. Aku akan membunuh kalian berdua. Chen Yangkun berteriak marah. Sekali. Mendadak Chen Yangkun melenting tinggi ke atas melampaui kepala lawannya. Mulutnya yang terkatup rapat itu mengeluarkan suara mendesis bagai ular marah. Kemudian sebelum kedua buah kakinya meluncur turun, kesepuluh jari-jari tangannya mencengkeram ke bawah ke arah punggung lawan yang tepat berada di bawahnya. Jurus ini adalah jurus kelima dari Kim Cho A. L. H. Hoat yang disebut membelit udara membentuk huruf Goat. Sebuah jurus atau gerakan yang amat indah untuk dilihat, yaitu badan membungkuk di udara dan kedua tangan dengan jari-jari terbuka menerobos di antara paha sendiri untuk mencengkeram punggung lawan yang berada di bawahnya. Siang Wong Ya yang tak pernah mengendurkan kesiap siagaannya ini cepat bereaksi. Sambil berputar tubuhnya membungkuk, lalu kedua telapak tangannya secara berbareng menyabet ke samping untuk memotong cengkeraman lawannya. Tangkisan ini ia lakukan karena ia sudah jerak untuk mengelakkan lagi serangan-serangan tangan Chen Yangkun yang selalu bertambah panjang dan berubah-ubah arah setiap kali dielakkan itu. Langkah yang diambil oleh Siang Wong Ya itu sesungguhnya sudah betul. Dengan seiyai U menahan dan memapaki setiap pukulan atau serangan Chen Yangkun itu sudah berarti mengurangi kedasyatan ilmu Kim Cho A. Hoat yang mengerikan tersebut. Dan Kero yang diambil untuk membentur. Serangan itu pun juga sudah benar pula, yaitu tidak langsung beradu dada untuk menentukan kalah menangnya, tapi dengan Kero mematahkan kekuatan lawan dari samping. Hal ini dilakukan oleh pangeran itu karena menyadari bahwa Iwekangnya masih jauh di bawah Chen Yangkun. Tetapi ternyata masih ada beberapa hal yang dilupakan oleh Siang Wong Ya itu. Meskipun apa yang dia lakukan itu sudah betul, tapi dia lupa bahwa selain bisa memanjang dan memendekim Cho A. Hoat itu masih mempunyai satu keandahan lagi, yaitu sendi-sendi tulang yang bisa bergerak bebas kemana saja. Selain itu masih ada satu lagi yang dilupakan atau tidak diperhitungkan oleh pangeran itu, yaitu hawa beracun yang keluar dari tubuh Chen Yangkun. Maka benturan selanjutnya benar-benar hebat bukan kepalang. Plak. Pluk. Taas. Kero-tau-gah. Tampak tubuh Chen Yangkun yang jangkung itu terpelanting ke kanan. Tapi bersamaan dengan itu tubuh Siang Wong Ya juga tampak terhempas ke tanah dengan kerasnya. Untuk beberapa saat tubuh pangeran itu berguling-guling ke sana kemari, kedua tangannya menggaruk-garuk perut seolah-olah perut itu menjadi gatal bukan main. Tapi sekejap kemudian tubuh itu lalu meregang dan mati. Baju di bagian perutnya tampak terbuka dan penuh darah. Chen Yangkun berdiri tenang mengawasi mayat lawannya. Kedua belah tangannya masih berlepotan darah. Darah pangeran yang malang itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Siang Wong Ya yang sakti itu sampai dapat menemui ajalnya seperti itu? Semuanya memang berjalan dengan amat cepat, sehingga seluruh gerakan mereka hampir-hampir tidak dapat diikuti oleh mata. Keduanya tadi mengerahkan seluruh tenaga sakti mereka. Oleh karena itu benturan yang tadi pun sungguh hebat bukan kepalang. Ketika dengan kekuatan penuh kedua lengan Chen Yangkun dibentur oleh Siang Wong Ya, tepat pada siku tangan, tiba-tiba tangan pemuda itu menekuk keluar. Suatu hal yang tak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Dan lengan yang tertekuk secara mustahil itu mendadak bertambah panjang sejengkal jauhnya sehingga dengan mudah dapat mencapai perut Siang Wong Ya. Tentu saja hal itu benar-benar tidak diduga oleh pangeran muda tersebut. Dengan air muka yang tiba-tiba menjadi pucat pangeran itu berusaha menghindar. Tapi karena serangan tersebut sungguh-sungguh amat sangat mendadak serta dalam jarak yang begitu pendek, maka usaha pangeran itu sia-sia saja. Sehingga tanpa ampun lagi jari-jari tangan Chen Yangkun itu mencengkeram dengan telak ulu hati pangeran yang malang tersebut. Begitu dasyatnya kekuatan Leong Chu Ikeng yang tersalur pada jari-jari itu sehingga jari-jari tersebut mampu menembus kulit dan menghancurkan isi perut. Demikianlah, Siang Wong Ya itu terhempas ke tanah, dan kematiannya semakin dipercepat oleh hawa beracun yang keluar menyertai cengkeraman Chen Yangkun tadi. Chen Yangkun itu membersihkan kedua tangannya yang terkena darah lawannya. Setelah itu dengan tergesa-gesa dia menghampiri jago Kim Leong Tiao Kiok yang dilihatnya masih hidup tadi. Dengan hati-hati Chen Yangkun memeriksa jago Kim Leong Tiao Kiok itu. Dan dugaan pemuda itu memang benar juga, orang itu memang belum mati. Sambil mengerang orang itu membuka matanya. Terima, terima kasih. Saudara telah-telah menolong kami, orang itu berbisik menyatakan rasa terima kasihnya. Saudara, boleh, bolehkah aku mengetahui nama-nama besarmu? Sambil memeriksa anak panah yang terhunjam pada perut orang itu, Chen Yangkun menjawab, Tampaknya saudara telah lupa kepada aku. Tapi tak mengapa. Yang perlu sekarang adalah mengobati luka ini. Cobalah saudara bertahan sedikit. Aku akan menjabutnya. Saudara, kau. Kau, oh, benar, aku ingat sekarang. Saudara benar-benar merupakan malaikat penolong bagi Kim Leong Tiao Kiok kami. Sudah dua kali ini saudara menyelamatkan kami. Oh haha, bagaimana dengan saudara-saudaraku yang lain orang itu berdesah dengan gembira begitu mengenali wajah Chen Yangkun kembali. Maaf, kedatanganku tadi telah terlambat sehingga tak bisa menolong yang lain-lainnya. Tapi, sudahlah, kau jangan memikirkan yang lain dulu. Sekarang bersiaplah. Aku akan mencabut anak panah ini. Tanda petik. Ah. Dengan mudah Chen Yangkun mencabut anak panah itu, lalu membalutnya. Untuk sementara darah yang keluar telah dapat kita hentikan. Tapi untuk selanjutnya saudara harus lekas-lekas pergi ke kota untuk berobat. Apakah saudara sudah kuat untuk berjalan? Orang itu mencoba bangkit, tapi rasa sakit membuat dia mengurungkan niatnya tersebut. Ah, perutku masih terasa sakit. Biar iah aku berbaring saja dahulu di sini. Sebentar juga dua orang temanku akan kembali ke sini. Mereka sekarang sedang pergi ke pohyang. Orang itu berkata, Eh, apakah saudara hendak cepat-cepat meninggalkan tempat ini? Ya. Temanku diculik orang dan dibawa ke puncak bukit itu, Chen Yangkun mengiakan. Syukurlah kalau saudara. Masih mempunyai kawan yang dapat membawa saudara ke kota, tak enak hatiku sebenarnya untuk meninggalkan saudara. Tapi urusanku itu juga tidak bisa ditunda-tunda lagi. Eh, 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 masih lama benarkah kedatangan teman saudara itu? Tidak. Sebentar lagi ku kira mereka akan datang. Mereka hanya ku suruh mencari berita di kuil dekat pintu kota itu. Tanda petik. Kuil dekat pintu kota? Maksud saudara kuil yang berada di dekat pintu gerbang kota sebelah timur itu Chen Yangkun terkejut. Orang Kim Leong Tiao Kiok itu mengkerutkan keningnya. Benar. Mengapa saudara kelihatan sangat kaget mendengar aku menyebutkan tempat itu tanyanya dengan heran pula. Chen Yangkun menjadi tegang. Maaf, bolahkah aku bertanya, apakah kepentingan saudara di sana eh? Maksudku kepentingan saudara di kuil itu? Orang itu semakin menjadi bingung atas pertanyaan Chen Yangkun tersebut. Kami mendapatkan pekerjaan dari seseorang untuk mengirimkan barang ke kuil itu pada hari ini. Tapi sebelum barang itu kami serah terimakan kami harus menghubungi seseorang lebih dahulu di kuil tersebut. Itulah sebabnya kedua kawan kami itu kami kirimkan ke poh yang, katanya memberi keterangan. Lalu lanjutnya, mengapa? Apakah saudara melihat sesuatu yang tidak beres dalam hal ini? Chen Yangkun tidak mempedulikan pertanyaan itu. Dengan air muka tetap tegang pemuda itu mencengkeram tangan orang yang terluka itu. Apakah orang yang harus kalian hubungi itu adalah penunggang-penunggang kuda yang datang dari jauh? Penunggang-penunggang kuda? Ah, entahlah. Tapi ku kira bukan. Sebab yang harus kami hubungi itu cuma seorang saja. Cuma seorang? Eh, apakah orang itu mengenakan pakaian serba putih dan rambutnya yang panjang dibiarkan terjurai di atas punggungnya? Chen Yangkun dengan suara keras menyebutkan ciri-ciri songbun kwe ikwa santek. Hei! Ya, ya, benar. Apakah saudara mengenalnya orang yang terluka itu bertanya dengan hati yang berdebar-debar? Tapi jawaban yang dia peroleh sungguh di luar dugaan. Ya, orang itu hampir saja membunuhku dengan ilmunya. Yang mengerikan. Ah orang Kim Leong Tiaw Kiyok itu berdesah. Sejak semula kami memang telah bercuriga. Tapi karena orang-orang yang memberikan titipan itu berani membayar banyak maka kami terpaksa menyanggupi juga. Tanda petik. Keduanya lalu diam. Masing-masing berjalan dengan pikirannya sendiri-sendiri. Beberapa saat kemudian barulah Chen Yangkun membuka suara kembali. Apakah sebenarnya isi kiriman itu tanya Chen Yangkun sambil menoleh ke arah gerobak-gerobak pengangkut barang itu? Itulah. Selain memperoleh imbalan banyak, kami mendapat pesan, tidak boleh membuka kotak-kotak kiriman tersebut. Maka sungguh menyesal aku juga tidak mengetahui isinya, orang yang terluka itu menghela napas sedih. Chen Yangkun terdiam kembali. Dahinya tampak berkerut-merut. Kemudian perlahan-lahan dia berdiri. Saudara, bolehkah aku melihatnya? Orang itu tampaknya sangat berat untuk menjawab. Kelihatannya dia masih berpegang teguh pada tugas dan tanggung jawabnya. Tapi serentak melihat keadaan dirinya yang payah orang itu menjadi lemas kembali. Terserah biarpun masih hidup, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang. Dimisalkan ada seorang anak kecil yang ingin membukanya, aku pun sudah tidak bisa mencegahnya juga. Chen Yangkun mengangguk, laiu melangkah mendekati gerobak-gerobak tersebut. Dengan tenaga saktinya yang ampuh pemuda itu mencengkeram hancur pinggiran kotak yang terbuat dari kayu pilihan tersebut, lalu membukanya dengan paksa. Dan isinya membuat pemuda itu menjadi tercengang. Tumpukan senjata gumamnya heran. Pemuda itu cepat membuka kotak-kotak yang lain. Tapi seperti pada kotak yang pertama, isinya juga tumpukan-tumpukan senjata tajam pula. Ada yang berisi tumpukan senjata golok, ada pula yang berisi tumpukan senjata pedang. Semuanya berjumlah lebih dari 2.000 batang. Gila. Orang itu benar-benar mau mempersenjatai orang untuk memerontak. Chen Yangkun menggeram di dalam. Hati dan tiba-tiba pikirannya melayang ke kotak yang dibawa oleh si pemuda tampan itu. Apakah kotak itu berisi senjata pula? Saudara, jago Kim Leong Tiao Kiok yang terluka itu tiba-tiba memanggil. Chen Yangkun tersentak kaget. Yee-a-a pemuda itu dengan tergesa-gesa menjawab, saudara memanggil satanda seru. Tapi pemuda itu menghentikan ucapannya dengan cepat. Mukanya menjadi pucat dan matanya tertegun ketika mendadak ia melihat seorang laki-laki duduk berjongkok di samping mayat siau wong, ya. Mayat itu terletak tidak jauh dari tempat di mana orang Kim Leong Tiao Kiok itu berbaring, dan tempat tersebut hanya 10 langkah saja dari tempat ia berdiri. Meskipun demikian ternyata ia tak mendengar sama sekali suara langkah orang itu. Siapa kau Chen Yangkun menggeram? Orang itu menghela nafas panjang, lalu perlahan-lahan berdiri. Tubuhnya yang tegap dan tinggi perlahan-lahan berbalik menghadap ke arah Chen Yangkun. Meskipun demikian kepalanya tetap tertunduk ketika menjawab Chen Yangkun. Aku terlambat datang tapi ini bukan salahku. Dia sendiri. Yang menyuruh aku pergi ke kota Pohyang, kau. Tiba-tiba Chen Yangkun berseru kaget. Otomatis kakinya melangkah mundur setindak ke belakang sehingga punggungnya menempel pada gerobak ketika orang itu mengangkat wajahnya. Chen Yangkun tidak akan lupa pada wajah yang amat sangat diingatnya itu wajah seorang lelaki yang pada saat-saat pertama telah mendapatkan kecurigaannya sebagai pembunuh keluarganya. Hanggi hiap Soe Tianhai pemuda itu menggeram lagi. Seluruh otot-ototnya menegang, siap untuk bertempur mati-matian dengan jago pengawal Xiao Wongya itu. Tapi Soe Tianhai ternyata tidak meladani sikap Chen Yangkun tersebut. Dengan tenang pendekar sakti itu mengangkat tubuh Xiao Wongya, kemudian membawanya ke pinggir hutan. Dibuatnya sebuah lobang dan dikuburkannya mayat orang yang selama ini harus dilindunginya itu di sana. Sementara itu dari dalam hutan tampak dua orang lelaki berlari keluar dengan tergesa-gesa. Dengan wajah kaget dan pucat mereka bergegas menghampiri mayat-mayat anggauta perkumpulan Kim Leong-Piao-Kliok. Melihat semuanya mati mereka menjadi bingung dan tak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tiba-tiba mereka memandang ke arah Chen Yangkun dengan mati melotot. Mereka mengira bahwa pemuda itulah yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Tapi anggota Kim Leong-Piao-Kliok yang terluka itu segera memanggil kedua orang itu. Kiu-Pok. Kiu-Jiang. Kemarilah. Oh haha kedua orang itu terkejut melihat temannya masih ada yang hidup. Mereka bergegas menghampiri teman mereka yang terluka itu. Chuan Hua, kau masih hidup. Apa yang telah terjadi dengan kawan-kawan kita di sini? Siapakah yang membunuh mereka? Orang yang terluka, yang dipanggil dengan nama Chuan Hua itu bangkit dan kemudian duduk dibantu oleh dua orang yang baru datang itu. Kita dirampok orang, ia menjelaskan. Sepeninggal kalian rombongan kita telah didatangi lima orang lelaki yang ingin merampas barang bawaan kita. Kita dapat membunuh empat orang di antara mereka, tapi yang seorang ternyata lihai bukan main. Satu persatu kawan kita dibunuhnya, termasuk pula aku. Untunglah malaikat penolong kita datang. Malaikat penolong kedua orang itu menegaskan. Ya, kalian ingat kepada malaikat penolong kita yang dahulu pernah menolong rombongan kita ketika bentrok dengan para pengemis Tia Tung Kaipang itu Chuan Hua itu bertanya kepada dua orang temannya tersebut. Oh, ya, ya tentu saja kami ingat. Jadi pemuda ini, kedua orang itu menoleh ke arah Chen Yangkun dengan takut-takut. Mereka sekarang teringat kepada cerita teman-teman mereka tentang seorang pemuda sakti yang pernah menolong mereka. Ya, Chuan penolong kita itu sekarang telah menolong kita kembali. Perampok yang sangat lihai itu dapat dibunuhnya, Chuan Hua mengangguk. Oh, syukurlah. Kedua orang itu berdesah lengga. Tapi kita belum benar-benar terlepas dari kesulitan ini. Kalian jangan terburu-buru bergembira dahulu, ha? Maksudmu? Lihatlah di pinggir hutan itu Chuan Hua berbisik sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah Hong Gi Hiap So Tian Hai. Kalian tahu siapa dia? Orang yang sedang mengubur mayat itu. Siapakah dia dua orang anggota Kim Leong Tiaw Kiyok itu memandang ke arah So Tian Hai, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Chuan Hua menghela nafas panjang. Orang itu adalah teman para perampok itu pula. Dan kalau tak salah Chuan penolong kita tadi menyebut dia sebagai Hong Gi Hiap So Tian Hai. Hong Gi Hiap So Tian Hai. Kedua orang Kim Leong Tiaw Kiyok ini terpeke kaget. Benarkah, benarkah itu? Tapi, 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 bukankah pendekar sakti itu terkenal akan kebaikan budinya? Memang apa? Entahlah. Aku sendiri juga belum pernah melihat wajah pendekar yang sangat terkenal itu. Tapi yang terang, Chuan. Penolong kita itu tentu tidak salah omong. Apa yang dia katakan tentulah benar, Chuan Hua itu berbisik lagi sambil melirik ke arah Chin Yang Kun yang masih berdiri tegang di dekat gerobak. Melihat So Tian Hai telah selesai menguburkan mayatnya, Chin Yang Kun perlahan-lahan melangkah maju. Dihampirinya orang-orang Kim Leong Tiaw Kiyok itu sebelum ia melayani Hong Gi Hiap So Tian Hai. Pergilah kalian dari tempat ini. Bawalah teman kalian yang terluka ini ke kota agar lekas-lekas mendapatkan pengobatan. Biarlah aku melayani yang seorang ini. Tanda petik. Pemuda itu berkata kepada mereka. Eh, mana bisa begitu? Apa kata orang nanti kepada Kim Leong Tiaw Kiyok kami? Masakan kami malah meninggalkan orang yang sedang berusaha menolong kami. Di mana kami akan menyembunyikan muka kami nanti? Tidak. Kami tidak akan meninggalkan saudara Tuan Hua menolak anjuran Chin Yang Kun tersebut dengan bersemangat. Titik. Selain itu, apakah gunanya kami selamat kalau barang yang dititipkan kepada kami itu lolos dari tangan kami? Bagaimana pertanggungan jawab kami terhadap guru kami nanti? Kalian jangan khawatir tentang barang kalian yang berada di dalam gerobak itu. Tak akan ada seorang pun yang mau mencurinya. Kalian sudah tahu apa isinya? Dengan cepat ketiga orang Kim Leong Tiaw Kiyok itu menggeleng. Belum. Jawab mereka serentak. Ketahuilah. Kota-kota kalian itu hanya berisi senjata-senjata saja, bukan benda-benda berharga seperti yang kalian bayangkan. Benarkah dua orang anggota Kim Leong Tiaw Kiyok itu? Tak percaya. Bergegas mereka berlari ke gerobak untuk membuktikannya. Tapi yang mereka lihat di dalam setiap kotak itu memang hanya senjata saja. Biarpun mereka membolak-balik isi kotak itu, isinya tetap senjata. Tak ada yang lain. Oleh karena itu dengan wajah penasaran mereka menatap Tuan Hua. Apa maksud pengirim itu mengirimkan benda-benda seperti ini? Mengapa dia membungkus barang-barang ini demikian rapinya, seolah-olah benda ini sedemikian berharganya mereka berteriak? Hah? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Yang terang orang itu telah membayar banyak kepada kita untuk ongkos pengiriman, Tuan Hua itu juga terkejut begitu tahu apa isi barang bawaan mereka. Sudahlah, kalian cepat-cepatlah pergi ke kota. Setelah kalian berobat, kalian dapat mencari orang untuk mengambil gerobak-gerobak ini. Lekaslah, sebelum kalian terlambat soalnya, terus terang saja, aku masih sangsi. Apakah aku bisa menang melawan orang itu? Chin Yang Kun mendesak lagi. Tapi, saudara bagaimana dengan terbata-bata Tuan Hua mencoba untuk mengelak pula? Jangan pikirkan aku. Kalau aku tidak bisa mengatasi dia, aku masih dapat melarikan diri. Lain halnya dengan kalian. Bagaimana kalian akan lari kalau salah seorang dari kalian ada yang terluka? Bukankah keadaan kalian justru akan lebih buruk? Nah, jangan membuang-buang waktu. Pergilah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas pengorbanan Tuan dua orang Kim Leong Tiao Kyok yang tidak terluka itu buru-buru menyahut, kemudian menyamar Tuan Hua dan membawanya pergi meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum mereka pergi jauh, Tuan Hua berteriak ke arah Chin Yang Kun. Saudara, bolehkah aku mengetahui namamu yang mulia? Katakanlah, agar kami dapat mencatatnya di dalam hati. Chin Yang Kun menoleh. Melihat langkah mereka yang sedikit tertegun dan tidak segera pergi meninggalkan tempat itu, Chin Yang Kun menjadi serba salah juga. Baiklah. Sebut saja aku Yang Kun. Nah, sekarang pergilah. Eh, nanti dulu. Aku lupa mengatakan, ehem, apakah saudara Tio Long ada di rumah sekarang? Kedua orang Kim Leong Tiao Kyok itu berhenti dengan tiba-tiba. Sambil tetap menggendong Tuan Hua mereka menghadap ke arah Chin Yang Kun. Tio Long Su Heng. Ada, dia ada di rumah sekarang. Dia sedang menunggui guru kami yang baru menderita sakit. Apakah, apakah saudara yang sudah mengenal Tio Su Heng? Ya. Katakan kalau aku ingin berjumpa dengan dia. Baik. Kami akan memberitahukan hal itu kepadanya, nah, kami akan berangkat sekarang. Kedua orang itu segera meloncat pergi menerobos hutan, meninggalkan Chin Yang Kun dan Hong Gi Hiap So Tian Hai sendirian. Matahari telah mendaki hampir ke puncaknya, sehingga udara menjadi bukan main panasnya. Meskipun demikian karena angin berhembus sedikit kencang, maka udara di sekitar hutan itu masih terasa segar dan nyaman. Sementara itu So Tian Hai tampak berdoa sebentar di depan makam yang baru saja ditimbunya. Setelah itu perlahan-lahan tubuhnya berbalik dan menghadap ke arah Chin Yang Kun. Aku sangat berterima kasih sekali kepadamu, karena kau telah melepaskan belenggu yang mengikat kebebasan dan kemerdekaanku, katanya perlahan. Melepaskan belenggu? Huh? Apa maksudmu Chin Yang Kun mendengus sambil melangkah maju? Kini keduanya saling berhadapan dalam jarak dua setengah tombak. Mereka saling bertatap metu bagaikan dua ekor ayam jagoi yang hendak berlaga. Hanya bedanya, Chin Yang Kun kelihatan seperti jagoi yang gelisah dan tegang, sementara So Tian Hai tampak tenang serta acuh-ta'acuh saja. Karena kelalaian ku sendiri aku telah terkena pisau hak engcu yang beracun. Tak ada yang mempunyai obat pemunah racun tersebut selain pangeran itu tadi. Dan secara kebetulan tubuhku yang keracunan itu diketemukan oleh pangeran tersebut bersama ayahnya, yaitu bekas pangeran mahkota Wang Sa Chin. Kedua orang pangeran ayah dan anak itu bersedia menyembuhkan lukaku asal aku mau berjanji untuk mengabdi kepada mereka selamanya. Pendekar sakti itu menghentikan sejenak keterangannya, kemudian setelah menghela nafas panjang berulang-ulang ia meneruskan kata-katanya. Koma sebenarnya berat sekali bagiku untuk meluluskan permintaan atau syarat mereka itu, tapi, akhirnya terpaksa ku setujui juga syarat tersebut. Aku masih mempunyai banyak urusan yang harus ku selesaikan. Aku akan mati dengan penasaran kalau aku belum dapat menyelesaikan semua urusan tersebut. Oleh sebab itulah aku terpaksa menerima juga syarat mereka. Meskipun demikian syarat itu tidak ku terima semuanya begitu saja. Aku juga mengajukan syarat kepada mereka bahwa aku mau mengabdi seperti yang mereka kehendaki, tetapi, hanya kepada salah seorang dari mereka. Sungguh tidak adil kalau selembar jiwaku ini harus ditukar dengan melindungi dua lembar jiwa mereka. Aku menghendaki satu jiwa ditukar dengan satu jiwa pula. Dan ternyata mereka setuju. Aku diharuskan mengabdi kepada pangeran muda yang usianya jauh lebih muda dari umurku. Dengan demikian mereka berharap dapat mengikat aku sepanjang hidupku. Tapi nasib manusia ternyata tidak dapat diduga, pangeran muda itu ternyata justru telah pergi mendahului aku. Pendekar sakti itu mengakhiri keterangannya yang panjang lebar dengan menundukan mukanya. Meskipun telah terbebas dari belangu yang mengikat dirinya, pendekar itu tampaknya tidak merasa bergembira pula. Wajahnya yang tampan dan ganteng itu tetap kelihatan pucat dan lesu. Dahinya yang lebar selalu berkerut-merut, sementara matanya kadang-kadang menatap jauh ke depan, seolah-olah banyak sekali beban pikiran yang masih ditanggungnya. Tetapi keadaan Soutian Hai tersebut tidak diacuhkan sama sekali oleh Chen Yangkun, bagaimanapun juga pemuda itu masih menganggap bahwa Soutian Hai tentu mempunyai hubungan dengan para pembunuh keluarganya. Munculnya Soutian Hai digubuk kosong di tepi sungai Wong Ho setahun yang lalu takkan pernah dilupakan oleh Chen Yangkun. Meskipun dalam penyelidikan selanjutnya pemuda itu tidak pernah menemukan atau mencium. Keterlibatan tokoh sakti tersebut, tapi sampai sekarang kecurigaannya tetap belum hilang juga. Huh! Tidak usah bercerita yang bukan-bukan di hadapanku. Engkau tidak mungkin lagi bisa melunakan sikapku terhadapmu. Aku akan tetap menuntut balas kepadamu, pemuda itu menggeram dengan keras. Soutian Hai seperti dihentakan dari lamunannya. Keningnya semakin tampak berkerut, sementara matanya dengan terbelalak menatap ke arah Chen Yangkun. Sekejap pendekar sakti itu seperti akan menjadi marah, tapi diilain saat ternyata sikapnya kembali mengendur. Dengan menghela nafas dalam pendekar itu berdesah. Ah ternyata! Engkau masih mendendam juga kepadaku, padahal aku sungguh-sungguh tak bermaksud melukaimu di desa Hoechung dulu itu. Aku cuma bermaksud menyelamatkan jiwa siya Wong Ya yang terancam pukulan mautmu. Bukan hal itu yang akan ku persoalkan sekarang Chen Yangkun berteriak marah karena merasa tersinggung telah diingatkan luka-lukanya yang parah akibat pukulan pendekar sakti itu. Titik! Dan kau jangan terlalu berbangga karena dapat melukaiku. Engkau pun telah menderita luka pula pada saat itu. Ah! Kaget juga Soutian Hai mendengar kata-kata Chen Yangkun tersebut. Lalu persoalan apa sebenarnya yang membuat pemuda itu mendendam kepadanya? Lalu persoalan apa lagi? Kukira kita tak pernah berhubungan sebelumnya, akhirnya Soutian Hai bertanya dengan wajah bingung. Belum pernah berhubungan sebelumnya katamu. Kurang ajarkah sudah tidak ingat lagi pada pertemuan kita yang pertama kali itu? Pertemuan digubuk kosong di tepi sungai. Wang Ho itu? Engkau tidak ingat lagi Chen Yangkun berteriak semakin keras. Oh, itu. Jadi engkau masih menuduh aku yang membunuh keluargamu? Tentu saja. Siapa lagi kalau tidak kau? Kau telah membunuh ibu, adik-adik, dan para pengawal, kemudian menyelipkan secari kertas di tangan ibuku. Di atas kertas kecil itu engkau menulis agar ayah dan pamanku pergi ke gubuk kosong di pinggir sungai Wang Ho untuk menemuinmu. Engkau menginginkan agar ayah menyerahkan cat kerajaan yang dibawanya kepadamu di sana. Nah, bagaimana masih mau mungkir juga? Soutian Hai mendengarkan semua tuduhan itu dengan air muka bingung. Sebentar-sebentar ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jadi, jadi itukah sebabnya kau dahulu lantas menyerang aku dengan membabi buta di gubuk kosong itu tanyanya dengan suara gemetar. Nah, sudah teringat lagi kau sekarang Chen Yangkun mengejek. Wah, kalau begitu engkau benar-benar salah sangka dalam persoalan ini Soutian Hai cepat-cepat menukas. Koma aku sama sekali tidak membunuh ibu dan adikmu, apalagi meninggalkan surat seperti yang kau katakan itu. Aku, bohong, pengecut. Engkau mau mengingkari perbuatanmu sendiri? Kurang ajar. Anak muda, kau jangan menuduh orang sembelarangan saja. Dengar dulu keteranganku, setelah itu baru kau boleh marah sesuka hatimu. Jangan main tuduh dan main bunuh tanpa alasan atau bukti yang kuat. Bagaimana kalau engkau sendiri yang dituduh orang seperti itu padahal engkau sendiri merasa tidak melakukannya lambat laun pendekar sakti itu marah juga. Chen Yangkun merasa pula bahwa perkataan lawannya itu benar juga. Kalau begitu, lekaslah kau berbicara bentaknya. So Tianhai berusaha menyebarkan hatinya, lalu dengan hati-hati ia memberi keterangan. Terus terang kedatanganku digubuk kosong itu memang bukan secara kebetulan. Seperti telah ku ceritakan, aku terpaksa menjadi pengawal pribadi dari Xiao Wong ya semenjak dia bisa menyembuhkan lukaku. Dan pada waktu itu kedatanganku di sana memang dalam rangka mengawal pangeran muda tersebut. Aku tidak tahu apa yang hendak dikerjakan oleh pangeran itu bersama-sama anak buahnya di daerah itu, tapi dari pembicaraan mereka aku dapat mengetahui bahwa mereka sedang memburu-burunan yang membawa sebuah pusaka kerajaan. Karena aku tidak mau campur tangan dengan urusan mereka selain menjaga keselamatan pangeran itu, maka orang-orang itu juga tidak pernah mempedulikan aku. Mereka membiarkan saja aku berbuat semauku. Pendekar sakti itu berdiam diri sebentar untuk mengambil napas. Matanya yang tajam itu mengerling sekejap untuk mencari kesan di wajah Xin Yang Kun. Begitu melihat pemuda tersebut mendengarkan ceritanya dengan serius hatinya menjadi gembira. Karena busan semalaman hanya melihat orang-orang yang saling mengintai saja, aku lalu pergi ke tepi sungai Wong Ho. Tapi takku sangka di tepi sungai itu aku bertemu dengan musuh besarku, Hek Eng Chu. Dan tampaknya orang itu juga ikut mengincar benda pusaka tersebut. Dan kelihatannya orang itu juga telah lebih dahulu datang di daerah tersebut, serta telah melihat pula rombonganku. Buktinya iblis itu bersama-sama dengan seorang kawannya telah mempersiapkan sebuah perangkap untukku, agar aku tidak bisa menolong rombonganku apabila sewaktu-waktu terjadi benturan di antara mereka. Pendekar itu menghentikan lagi ceritanya. Wajahnya tampak sangat menyesal karena ternyata dia tak bisa menghindari perangkap yang dipasang oleh Hek Eng Chu. Ketika sedang enak-enaknya aku berjalan di tepi sungai Wong Ho itu, tiba-tiba mataku melihat sebuah perahu kecil melintas di atas sungai tersebut. Perahu itu hanya dinaiki oleh seorang nenek yang telah lanjut usianya, dan entah bagaimana asal mulanya mendadak perahu tersebut terbalik sehingga nenek tua itu tercebur ke dalam air yang ganas. Sekejap aku mendengar nenek itu berteriak minta tolong kepadaku. Maka tanpa pikir panjang lagi aku meloncat ke dalam air dan berenang melawan arus sungai yang besar untuk menolongnya. Untunglah aku belum terlambat sehingga nenek itu dapat ku selamatkan. Dengan menggendong tubuhnya yang berat aku kembali bergulat melawan arus untuk mencapai tepian sungai. Pendekar itu kembali menundukkan kepalanya, lalu sambil menghembuskan napas panjang dia meneruskan ceritanya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka sama sekali, selagi aku lengah karena sedang bergulat dengan arus air itu, tiba-tiba nenek yang berada di atas punggungku menyerang leher dan ubun-ubunku secara ganas. Tangan kirinya mencengkeram leherku, sementara tangan kanannya yang secara tiba-tiba telah memegang pisau itu menusuk ke arah ubun-ubunku. Sekilas aku mendengar suara ketawanya yang seperti iblis, dan aku segera mengenalnya sebagai suara ketawa Hek Eng Chu. Pendekar itu mengambil napas lagi, matanya menerawang ke depan seolah-olah ingin mengumpulkan kembali ingatannya tentang peristiwa yang sangat mendebarkan itu. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu tubuhku secara otomatis bergerak untuk menyelamatkan diri. Cepat bagai kilat aku menyelam sehingga ayunan tangan yang memegang pisau itu tertahan dengan kuat oleh permukaan air. Dan waktu yang hanya sekejap itu ku pergunakan untuk melepaskan leherku dari cengkeraman tangan kiri Hek Eng Chu. Tapi cengkeraman itu ternyata amat kuat dan sukar sekali ku lepaskan. Memang selain mengerahkan seluruh tenaga saktinya, Hek Eng Chu ternyata telah menggunakan ilmu Sam Chi Tiam Hwe Eto'o untuk mencengkeram urat-urat penting di leherku. Tanpa ku sadari jari-jarinya yang kuat itu telah menekan urat gagu dan urat kelumpuhan yang menghubungkan tantian dengan otak sehingga tak ampun lagi tubuhku menjadi lemas dan tak bisa berbicara. Tapi sebelum kelumpuhan itu benar-benar menyerang seluruh urat-urat di dalam tubuhku, aku secara mati-matian mengerahkan Hong Xin Kang untuk menjaga diri. Hong Xin Kang. Apakah itu untuk pertama kalinya Xin Yang Kun menukas cerita lawannya? Ah, cuma ilmu kosong yang tiada artinya sesuai dengan namanya. Hong Xin Kang berarti ilmu sakti tenaga kosong Soe Tian Hai menjelaskan dengan sedikit jengah takut dikatakan menyombongkan dirinya. HMMH. Lalu bagaimana seterusnya? Begitulah, dalam saat-saat terakhir ilmu yang ku kerahkan itu ternyata dapat menyelamatkanku. Badanku yang lumpuh akhirnya hanyuk terbawa gelombang sungai dan tersangkut di dekat gubuk kecil itu. Beberapa saat lamanya aku tergolek saja di tepian sungai. Baru beberapa waktu kemudian, setelah kelumpuhan itu berangsur-angsur hilang dari tubuhku, aku bangkit dan pergi menghampiri gubuk kecil itu. Aku harus segera mencari tempat berlindung untuk memulihkan kembali tenagaku. Sebab meskipun aku sudah tidak lumpuh lagi tapi aku ternyata belum bisa mengerahkan W.E. Kang seperti sedia kalah. Beberapa buah jalan darahku masih terpengaruh oleh S.M.C.T.M.H.W.L.U. Hek Eng Chu. Malah urat gaguku juga belum lepas pula dari pengaruh cengkeramannya. Nah, pada saat demikian itulah kau datang. Xin Yang Kun mengangguk-anggukan kepalanya. Tahulah ia sekarang kenapa ilmu silat Sotian Hai yang dasyat itu dahulu seperti tidak punya tenaga sama sekali ketika bertempur dengannya. Itulah juga sebabnya kenapa pendekar sakti itu tidak mengeluarkan suara sama sekali ketika mereka bertempur. Hati Xin Yang Kun mulai ragu-ragu. Pemuda ini mulai percaya pada kebenaran penuturan lawannya. Agaknya pendekar sakti yang mempunyai nama harum di dunia Kang Ou itu memang sungguh-sungguh tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa pembunuhan keluarganya itu. Kelihatannya memang tak ada alasan yang kuat bagi pendekar sakti itu untuk memusuhi apalagi sampai berbuat begitu keji kepada keluarganya. Lalu, siapa sebenarnya yang menulis surat itu? Mengapa orang itu tidak muncul di gubuk kosong itu? Apakah orang itu menjadi ketakutan dan tidak berani mendekati gubuk tersebut karena di sana ada Sotian Hai? Eh, mengapa peristiwa kecil di gubuk kosong itu kelihatannya amat mengganggu pikiran saudara? Apakah aku telah berbuat suatu kesalahan besar di tempat itu sehingga engkau demikian mendendam kepadaku? Tiba-tiba Sotian Hai mengajukan pertanyaan, sehingga Xin Yang Kun yang sedang melamun itu menjadi kaget. HMMH pemuda itu mendengus. Kau tahu siapa yang kau katakan sebagai buronan itu? Mereka adalah keluarga ku. Seluruh keluarga ku. Mereka diburu, dikejar-kejar, disiksa, kemudian dibunuh. HMMH tersentak kaget. Lalu, sungguh tak ku sangka bila demikian halnya. Sekarang aku tahu kenapa sikapmu demikian kerasnya. Tapi, percayalah engkau kepadaku, aku sungguh-sungguh tidak tahu menahu tentang keluargamu. Kalau begitu, siapakah menurut pendapatmu? Sotian Hai bernapas dengan lega melihat gelagatnya pemuda itu sudah tidak mencurigainya lagi. Tampaknya pemuda itu dapat menerima seluruh keterangannya tadi. Kalau memang keluargamu itulah yang dicari dan dikejar-kejar oleh orang-orang itu, aku hampir berani memastikan bahwa mereka juga lah yang telah membunuhnya. Siapa lagi kalau tidak orang-orang itu? Bukankah masalahnya hanya pada cap kerajaan itu? Kau maksudkan siau wong ya dan anak buahnya ah? Bukan. Bukan. Bukan mereka. Aku tahu dengan. Pasti bahwa bukan mereka pelaku pembunuhan itu, karena kalau mereka yang melakukan aku pasti mengetahuinya pula. Lalu siapa kalau bukan mereka? Apakah rombongan Hek Eng Chu yang kau jumpai di sungai Wong Ho itu? Entahlah Sotian Hai menggeleng dengan ragu-ragu. Kemungkinan juga memang merekalah pelakunya, tetapi kemungkinan juga bukan. Sebab selain rombongan siau wong ya dan Hek Eng Chu, aku mencium pula jejak-jejak yang lain, yang kalau tak salah adalah jejak para iblis ban KW itu dan jejak para petugas kerajaan. Hek Eng Chu dan para iblis ban KW itu itu adalah satu rombongan, Shin Yang Kun cepat menukas karena ia teringat waktu ditawan oleh rombongan itu di gedung si Chi Yang Kun setahun yang lalu. Begitukah? Jikalau demikian tinggal dua rombongan saja yang pantas dicurigai, yaitu rombongan Hek Eng Chu dan para petugas kerajaan Sotian Hai berkata tegas. Rombongan petugas kerajaan Shin Yang Kun menegaskan. Ya, para petugas kerajaan. Mereka dipimpin sendiri oleh Yap Ta Chi Yang Kun dan kakaknya Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Ah Shin Yang Kun berseru kaget. Koma tapi, tapi tak mungkin rasanya kalau mereka itu yang berbuat keji. Kedua orang kakak beradik itu selain mempunyai kedudukan tinggi di kota raja, mereka juga merupakan pendekar-pendekar persilatan yang bernama harum dan berjiwa kesatria. Tak mungkin rasanya mereka berbuat sekeji itu. Engkau benar Sotian Hai mengiyakan perkataan Shin Yang Kun tersebut. Aku pun telah mengenal dengan baik kedua orang kakak beradik itu. Mereka tak mungkin membunuh orang dengan kera yang begitu pengecut. Kepandaian mereka sangat tinggi dan kekuasaannya sangat besar. Kalau begitu satu-satunya kecurigaan hanya tinggal kepada rombongan Hek Eng Chu, Shin Yang Kun menggeram. Ya, aku pun lebih mencurigai mereka daripada yang lainnya. Mereka terdiri dari penjahat-penjahat yang sudah terbiasa berbuat kejam, curang dan licik Sotian Hai mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun demikian kita juga tidak boleh menuduhnya begitu saja tanpa bukti-bukti yang jelas. Kau harus menyelidikinya terlebih dahulu. Tapi aku hampir yakin bahwa memang kelompok itulah yang membunuh ibu, adik-adik dan para pengawalku. Hanya para iblis ban KW itu-itu saja yang selalu membunuh orang dengan racun. Agaknya memang benar demikian. Sekali lagi Sotian Hai mengiyakan perkataan Shin Yang Kun. Shin Yang Kun menghala nafas lega, hatinya terasa lapang, seakan-akan tirai kegelapan yang menutupi peristiwa. Yang mengerikan itu kini telah terbuka, sehingga ia bisa melihat dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan ibu dan adik-adiknya itu. Dia tinggal mencari saja, siapakah di antara iblis-iblis ban KW itu-itu yang sering mempergunakan racun hijau. Racun yang mengakibatkan korbannya mati dengan perasaan nikmat dan tenang, tapi dengan warna kulit yang berubah menjadi kehijau-hijauan. Semuanya telah menjadi terang. Pembunuh-pembunuh itu sebentar lagi akan dapatku bekuk. Aku tinggal pergi saja ke ban KW itu untuk mencari pembunuh ibu, sementara pembunuh ayah dan paman juga tinggal menanyakan saja kepada tiolang pemuda itu berkata di dalam hatinya. Maaf, kalau tidak salah ketika berada di desa Ho Chung itu saudara bersama-sama dengan Chiu Seng Kun, dimanakah pemuda itu sekarang tiba-tiba So Tian Hai bertanya kepada Chen Yang Kun. Eh, anu, entahlah. Kami telah bersimpang jalan ketika secara mendadak desa itu diserang oleh tentara kerajaan, Chen Yang Kun yang sedang melamun itu menjawab dengan suara gagap. Oh, pendekar sakti itu berdesah dengan kecewa. Ada apa? Mengapa engkau bertanya tentang Chiu Seng Kun? Apakah hengka sudah mengenalnya Chen Yang Kun yang merasa heran atas sikap So Tian Hai itu segera mendesak dengan pertanyaannya? Aku dan dia tidak hanya saling mengenal tetapi lebih daripada itu. Kami saling bersahabat. Malahan aku. Tiba-tiba pendekar sakti itu menutup mulutnya. Hampir saja ia berkata tentang hubungannya dengan Chiu Bwee Hong, adik Chiu Seng Kun. Sekejap pendekar yang kesaktiannya sangat dikagumi orang itu menjadi kikuk, tapi di lain saat sikapnya segera berubah lesu dan sedih begitu mengingat hubungannya yang kandas di tengah jalan. Ah, sudahlah akhirnya pendekar itu berdesah getir. Sebaiknya aku sekarang pergi saja. Mumpung aku sudah bebas akanku selesaikan semua urusan yang terbengkalai itu. Terima kasih atas pengertianmu. Pendekar itu mengangguk ke arah Chen Yang Kun, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Jalannya perlahan dan gontai seolah sedang menyanggap beban yang berat sekali di pundaknya. Chen Yang Kun termangu-mangu di tempatnya. Bagaikan seorang yang tiba-tiba kehilangan sahabat atau kawan seperjalanannya, pemuda itu memandang bunggung So Tian Hai yang bidang. Entah bagaimana sikap dan kepribadian pendekar sakti tersebut benar-benar amat menarik perhatiannya. Tiba-tiba saja hatinya terasa dekat dan menyukainya. Kau, kau mau pergi ke mana tak terasa mulut pemuda itu berteriak. Pendekar sakti itu menoleh dan bibirnya tampak tersenyum pedih. Entahlah, aku tak tahu. Tapi yang terang aku hendak mencari dulu putriku yang hilang, jawabnya. Putrimu yang hilang Chen Yang Kun yang tidak menyangka bahwa pendekar sakti itu telah mempunyai anak, bertanya seolah tak percaya. Di mana dia hilang? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang telah mencurinya? So Tian Hai menghentikan iangkahnya. Wajahnya yang pucat itu mendadak tersenyum, meskipun senyumnya tampak kaku dan tak bergeirah. Yang mencurinya? Ahaha, kau sangka umur berapa putriku itu tanyanya sedikit geli. Titik. Putriku itu bukan lagi seorang bayi atau anak-anak yang mudah dibawa orang. Usianya mungkin hampir sebanyak umurmu. Tanda petik. Chen Yang Kun tersentak kaget tak percaya. Tapi sebelum pemuda itu bertanya lebih lanjut, So Tian Hai telah melangkah pergi meninggalkannya. Pendekar sakti itu telah lenyap menerobos hutan. Sambil berdesah Chen Yang Kun juga pergi meninggalkan tempat itu. Sesekali pemuda itu menoleh, mengawasi mayat-mayat yang berserakan di tempat tersebut. Tetapi karena telah yakin bahwa orang-orang Kim Leong Tiao Kyo itu pasti akan datang kembali untuk mengurus mayat-mayat tersebut, maka ia tetap meneruskan langkahnya. Ah, tak ku sangka pendekar So Tian Hai yang ternama itu telah mempunyai anak sebesar aku, padahal umurnya tidak lebih tua daripada Chuseng Kun ataupun Hang Iui Kun Yap Kiong Li. Kalau begitu usia putri So Tian Hai tersebut tentu sama dengan Tiao Li Ing atau So Lian Chu Eh. Tiba-tiba pemuda itu berhenti melangkah, wajahnya menjadi pucat seketika. So Tian Hai. So Lian Chu. So Lian Chu, So Tian Hai. Hah? Apakah-apakah? Mimreka? Bagai kilat cepatnya Chen Yang Kun melesat memburu Hang Gi Hiap So Tian Hai. Saking tegangnya pemuda itu mengerahkan seluruh kekuatan ginkangnya. Oleh karena itu dapat dibayangkan bagaimana cepatnya pemuda itu berlari. Tapi pemuda itu segera menjadi heran sekali. Sampai ia keluar dari hutan itu kembali pendekar tersebut tidak dapat ia ketemukan. Pendekar sakti itu seperti dapat menghilang saja saking cepatnya. Bukan, Min. Pendekar ternama itu memang tidak bernama kosong. Rasa-rasanya memang cocok bila menjadi ayah dari So Lian Chu, Chen Yang Kun bergumam tiada habisnya. Pemuda itu melangkah kembali ke tempat semula. Tiba-tiba terdengar riagi suara syulan dari atas bukit, membuat pemuda itu ingat pada maksud kedatangannya semula, yaitu mencari kawannya yang diculik oleh orang-orang berkuda. Ah! Jangan-jangan anak bengal itu mendapatkan kesulitan di sana, geramnya. Chen Yang Kun mengerahkan ginkangnya kembali untuk mendaki bukit tersebut. Pemuda itu sengaja mengambil jalan lintas agar tidak terlihat oleh para penjaga, yang mungkin sudah dipasang untuk menjebaknya. Meskipun medannya menjadi lebih sukar, tetapi dengan kepandainya yang tinggi semuanya dapat ia lalui dengan mudah dan cepat. Beberapa menit saja puncak itu telah kelihatan di depan mukanya. Mula-mula Chen Yang Kun menjadi kaget sekali ketika matanya melihat banyak sekali orang-orang yang duduk-duduk mengerombol di bawah pohon-pohon rindang. Heran! Ada apa sebenarnya di tempat ini? Orang-orang ini berjumlah ribuan, tetapi mengapa mereka tidak menjadi ramai dan hingar-bingar suaranya? Apakah mereka ini merupakan pengikut sebuah haliran kepercayaan yang sedang mengadakan upacara keagamaan? Pemuda itu termangu-mangu di tempatnya. Sebenarnya bisa saja dia menerobos kumpulan orang-orang yang duduk bergerombol di segala tempat itu. Tapi orang-orang itu tentu akan melihatnya kemudian menahannya. Dan selanjutnya tentu akan terjadi pertempuran yang sangat berat bagi dirinya. Dia harus melawan ribuan orang bersenjata. Ah Chen Yang Kun berdesah. Selagi pemuda itu kebingungan untuk mencari jalan yang aman ke atas puncak, mendadak dari kaki bukit terdengar suara roda gerobak yang berdentangan melindas berbatuan. Suara itu makin lama makin dekat, sehingga akhirnya gerobak itu tampak oleh Chen Yang Kun muncul dari balik pohon-pohon lebat di bawahnya. Gerobak itu didorong dengan susah payah oleh enam-tujuh orang ke atas bukit. Sekejap metu Chen Yang Kun terbelalak mengawasi gerobak itu, tapi kemudian cepat-cepat bersembunyi ketika. Tiba-tiba di belakang gerobak tersebut muncul beberapa orang lelaki yang tidak lain adalah para penunggang kuda yang dicarinya itu. Orang-orang itu berjalan tanpa mengeluarkan suara seolah-olah mereka itu adalah setelompok iring-iringan orang yang sedang mengantar jenazah ke liang kubur. Chen Yang Kun membiarkan iring-iringan itu melintas di depan persembunyiannya. Matanya nyalang mencari-cari kalau-kalau temannya yang dengar itu berada di antara mereka, tapi pemuda tampan itu ternyata tidak ada di antara mereka. Sambil menghela nafas Chen Yang Kun beranjak dari tempat persembunyiannya. Pemuda itu bertekad untuk menerobos tempat itu dengan dekat. Tapi belum juga ia melaksanakan maksudnya tiba-tiba dari bawah terdengar suara gerobak lagi. Kali ini malah lebih keras dan lebih gaduh daripada tadi. Chen Yang Kun kembali mendekam di tempat persembunyiannya dan beberapa saat kemudian dia melihat iring-iringan gerobak dan pedati kecil muncul dari balik pepohonan. Puluhan orang lelaki tampak mendorong gerobak-gerobak itu bersama-sama. Tubuh mereka yang kekar-kekar itu tampak basah oleh keringat. Hah? Pedati kecil itu adalah pedati yang pagi tadi ku bawa ke kuil. Dan gerobak tersebut juga gerobak-gerobak orang-orang Kim Leong Tiao Kyo itu Chen Yang Kun berseru di dalam hati. Hampir saja Chen Yang Kun melompat keluar untuk menghentikan iring-iringan itu. Tapi niat tersebut segera diurungkannya ketika di belakang iring-iringan itu tiba-tiba muncul. Song Bun Kwei Kwasantek, hantu yang mahir menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Gila! Orang-orang berkuda itu ternyata adalah teman Song Bun Kwei. Nah, tahulah aku sekarang, kenapa pemuda tampan itu membawaku ke kuil setan itu. Agaknya anak bengal itu telah bermusuhan dengan Song Bun Kwei Kwasantek. Oleh karena kepandaian iblis itu amat tinggi, maka pemuda itu lalu menjebaku untuk menghadapinya. HMM, kurang ajar Chen Yang Kun mengumpat di dalam hati. Beberapa saat kemudian tempat itu telah menjadi sepi kembali. Chen Yang Kun lalu bangkit berdiri. Rambutnya menyentuh dahan perdu tempat di mana dia bersembunyi, sehingga semak-semak itu bergoyang-goyang. Tiba-tiba pemuda itu terbelalak. Dilihatnya secari kertas melayang jatuh dari atas pohon. Pemuda itu cepat-cepat menangkapnya, kemudian merentangkannya di depan matanya. Matanya dengan cepat membaca beberapa huruf yang tertulis di atas kertas itu. Sebentar lagi seorang penjaga akan lewat di sini. Tangkaplah dia. Lucuti pakaiannya, lalu pergunakanlah untuk menyusup ke atas bukit. Hah? Siapakah yang menulis surat ini? Mengapa dia tahu aku bersembunyi di sini? Chen Yang Kun berdesah kaget. Tak heran jikalau pemuda itu merasa terkejut. Dia hampir tak pernah mengendorkan kewaspadaannya, meskipun demikian ternyata ia tak tahu sama sekali kapan kertas itu diletakkan orang di depan hidungnya. Melihat kenyataan itu, terang kalau kedatangannya di tempat tersebut telah diketahui orang lain. Untung baginya orang itu kelihatannya bukan dari pihak lawan. Sungguh lihai sekali. Siapakah orang itu? Aku harus lebih berhati-hati lagi, Chen Yang Kun berkata di dalam hati. Benar juga apa yang ditulis orang itu. Dari jauh Chen Yang Kun telah mendengar langkah seseorang. Mungkin karena mengira bahwa tidak mungkin ada orang yang berani datang ke tempat itu, maka orang itu berjalan senaknya. Sedikit pun tidak mempergunakan gingkangnya. Suara sepatunya sungguh berisik sekali ketika menginjak daun-daun kering yang berserakan di atas tanah. Chen Yang Kun bersiap siaga. Pemuda itu telah melihat seorang lelaki tinggi besar mendekati tempat persembunyiannya. Orang itu berjalan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, sikapnya amat tenang dan penuh kewaspadaan, bagaikan seorang peronda malam yang sedang melakukan tugasnya. Topinya yang lebar itu tampak berkilat-kilat di timpa sinar matahari. Chen Yang Kun mengerahkan liong cuikangnya. Pemuda itu tidak ingin gagal dalam sekali terkam. Tapi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang lain. Suara itu datang dari arah sebelah kirinya. Tentu saja keadaan itu sangat membingungkan Chen Yang Kun. Ternyata secara berbareng ada dua orang penjaga yang datang, dan mereka mendekati tempat itu dari arah yang berlawanan. Kalau dia meringkus salah seorang dari mereka, yang lain tentu akan segera mengetahuinya. Dan hal itu sungguh berbahaya sekali. Sekali mereka berteriak, ribuan orang di atas puncak itu tentu akan segera turun mengeroyuknya. Dengan durat-turat yang tegang Chen Yang Kun menatap ke arah penjaga yang pertama, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Penjaga itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Orang itu lenyap tanpa dia ketahui kemana perginya, padahal dia tadi cuma menoleh sekejap saja. Otomatis Chen Yang Kun menoleh lagi ke sebelah kirinya yaitu ke tempat di mana suara orang yang kedua tadi terdengar. Dan, pemuda itu terperanjat. Mendadak saja di tempat itu telah muncul seorang penjaga lain yang dengan sinar matu dingin menatap ke arah dirinya. Wu-u-u-u-ut. Orang itu menyerang dengan pedangnya membuat Chen Yang Kun meloncat keluar dari persembunyiannya. Pedang itu bergetar dengan hebat sehingga ujungnya bagaikan terpecah menjadi tiga bagian. Bagian pertama menusuk ke arah kepala, sementara bagian kedua dan ketiga menyambar ke arah leher dan ulu hati. Sungguh sulit untuk ditebak, serangan mana yang akan lebih dahulu tiba pada sasarannya. Serangan tersebut memang benar-benar hebat sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh Chen Yang Kun untuk menghadapi serangan tersebut ternyata lebih dasyat lagi. Ternyata pemuda itu tidak mau berpayah-payah atau berpusing-pusing menantikan datangnya serangan tersebut. Begitu melihat lawannya menyerang dengan pedangnya, dia pun segera menyongsong dengan kebutan lengan bajunya. Lengan bajunya yang lebar itu menyabet ke depan dengan suara bergemuruh. Orang itu terkejut sekali. Dengan susah payah dia menarik pedangnya, tapi terlambat. Lengan baju yang penuh luekeng itu menghantam ujung pedang, kemudian membelitnya dengan kuat. Letak pedang tersebut patah menjadi tiga bagian. Dan sebelum penjaga itu menyadari dengan sepenuhnya apa yang telah terjadi, tiba-tiba lengan Chen Yang Kun bertambah panjang dua jengkal jauhnya, sehingga lengan tersebut menerobos lobang lengan baju dan menyambar ke arah pinggangnya. Serangan ini sungguh-sungguh dasyat dan diluar dugaan penjaga itu. Maka tiada ampun lagi serangan itu mengenai dengan telak pinggang penjaga tersebut. Dies! Penjaga itu terlempar ke belakang dengan hebatnya, lalu terhempas ke tanah dengan matemendulik. Mati! Sambaran! Tangan Chen Yang Kun tadi telah mematahkan tulang pinggang dan meremukan isi perutnya. Bergegas Chen Yang Kun melucuti pakaian orang itu dan mengenakannya pada tubuhnya. Sarung pedang beserta pedangnya yang telah patah itu dipungut pula oleh Chen Yang Kun. Lalu dengan tergesa-gesa mayat penjaga itu diseretnya ke dalam semak-semak. Demikianlah hanya dalam waktu singkat pemuda itu telah berubah menjadi seorang penjaga, lengkap dengan topi bambunya yang lebar. HMMM, tanganmu sungguh cepat dan ganas sekali tiba-tiba Chen Yang Kun mendengar desah nafas di belakangnya. Bagai kilat cepatnya pemuda itu membalikan tubuhnya, dan wajahnya berubah dengan hebat. Di depannya telah berdiri, penjaga yang tadi menghilang. Chen Yang Kun mengerahkan seluruh kekuatannya kembali. Tapi sebelum pemuda itu bertindak lebih lanjut, penjaga itu segera melepas topi lebarnya. Hei! Kau Chen Yang Kun berseru. Ya penjaga yang tidak lain adalah Hang Gi Hiap So Kian Hai itu mengangguk. Maaf, aku telah mengagetkanmu. Chen Yang Kun bernapas lega. Ah, kau sungguh amat mengejutkan aku. Kenapa kau mengenakan seragam penjaga juga? Apakah kau telah menjadi anggauta dari orang-orang yang berada di atas puncak itu? So Kian Hai menggeleng. Tidak. Seperti engkau pula, aku menyamar menjadi penjaga agar aku dapat naik ke puncak dengan mudah, katanya menjelaskan. Keduanya berdiam diri kembali. So Kian Hai memandang ke atas bukit, ke arah orang-orang yang sedang ramai berebutan mengambil senjata dari dalam gerobak. Sedang Chen Yang Kun dengan perasaan sedih dan gelisah mengawasi So Kian Hai. Dugaan pemuda itu tentang hubungan So Kian Hai dengan So Lian Chu membuat pemuda itu merasa gelisah dan kikuk. Ada apa sebenarnya di atas puncak itu? Tadi ketika aku akan pergi dari bukit ini, aku melihat beberapa orang penunggang kuda datang mengiringkan Song Bun Kwe I Kwa Sante ke bukit ini. Karena aku merasa curiga maka aku lantas mengikuti saja langkah mereka. Dan di kaki bukit tadi aku menangkap seorang penjaga agar supaya aku dapat lebih leluasa mengikuti mereka. So Kian Hai berkata perlahan, kemudian kepalanya berpaling mengawasi Chen Yang Kun. Chen Yang Kun cepat-cepat memalingkan mukanya pula. Entahlah. Aku, aku juga tidak tahu. Kedatanganku kemari hanya untuk mencari dan membebaskan kawan yang diculik oleh gerombolan ini, katanya memberi penjelasan. Dan ketika terpandang oleh pemuda itu kertas surat yang dibacanya tadi, ia segera bertanya, Eh, apakah engkau yang meletakkan secari kertas di sini tadi? Pendekar sakti itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Secari kertas? Kertas apa itu tanyanya tak mengerti. Hei, jadi, bukan kau yang mengirimnya? Lalu, siapakah kalau begitu? HMMM So Tian Hai tersenyum. Koma lekas. Kau katakan kepada aku. Kau jangan memingungkan aku. Lihatlah Shen Yang Kun mengambil kertas itu dan memberikannya kepada So Tian Hai. Tak lupa pemuda itu menceritakan juga bagaimana surat itu sampai ke tangannya. Selesai membaca So Tian Hai tidak lekas-lekas memberikan komentarnya. Pendekar itu justru memalingkan mukanya ke atas, menghadap ke arah kelompok orang-orang yang sedang berkumpul di atas puncak tersebut. Agaknya tidak hanya kita sendiri yang ingin pergi ke puncak itu. HMMM, aku menjadi semakin ingin sekali ke sana. Akhirnya pendekar itu berkata seperti kepada dirinya sendiri. Jadi kau juga tidak tahu siapa yang menulis pesan itu. Shen Yang Kun menegaskan. So Tian Hai menggelengkan kepalanya. Tidak tapi engkau tak usah memusinkannya. Kita berangkat saja sekarang ke sana untuk mencari orang itu. Baik. Marilah. Kedua orang yang menyamar sebagai penjaga itu lalu melangkah ke atas. Sambil berjalan mereka meneliti setiap tempat, seolah-olah mereka memang dua orang penjaga yang sedang bertugas. Dengan sangat hati-hati mereka melangkah di antara orang-orang yang sedang bergerombol di segala tempat itu. Untunglah perhatian orang-orang tersebut sedang disibukan oleh pembagian senjata dari gerobak tadi, sehingga mereka dengan aman bisa melewati orang-orang itu. Sampai di atas kedua orang itu menghentikan langkah mereka. Gedung itu telah berada di depan mereka, tapi untuk mencapainya mereka masih harus menyeberangi halaman yang luas dan terbuka. Dan di tempat itu tidak ada lagi orang-orang yang berkumpul-kumpul seperti tadi. Di tempat tersebut penjagaan sangat ketat, dan penjaganya pun mempunyai seragam yang lain daripada seragam yang mereka kenakan. So Tianhai memandang Chen Yang Kun Seraya mengangkat undaknya. Wah, bagaimana ini? Apakah kita harus melumpuhkan dua orang penjaga lagi? Tapi, bagaimana kita dapat meringkus dua orang penjaga tanpa diketahui oleh penjaga yang lain di tempat yang terbuka seperti ini? Eh, awas! Ada dua, eh, empat orang penjaga datang kemarin Chen Yang Kun memperingatkan temannya. Mereka bermaksud menghindar, tetapi keempat orang penjaga itu terlanjur melihat mereka. Hai, berhenti dulu. Penjaga dari mana kalian ini? Mengapa sampai ke tempat ini? Siapakah pemimpin kalian salah seorang di antaranya menghardik? So Tianhai mengerahkan tenaganya dan bersiap-siap untuk turun tangan. Tetapi dalam keadaan terdersak, tiba-tiba Chen Yang Kun memperoleh akal. Kami datang dari kota Lok Yang, kami berdua adalah tangan kanan keng si Ye Wu. Kami datang kemari untuk mencari pemimpin kami tersebut, sebab ada sesuatu hal penting yang harus kami laporkan, pemuda itu menjawab lancar, seakan-akan telah dipersiapkan sebelumnya. Oh, anak buah Keng Beng Cu, pemimpin Keng, rupanya. Silahkanlah kalau begitu. Kebetulan Keng Beng Cu baru saja datang dari menjemput Song Bun KWI di kota Pohyang. Ia berada di halaman belakang sekarang. Ah, terima kasih. Kalau begitu, kami akan segera ke sana untuk menemuinya. Chen Yang Kun menjura dengan hormat. Kemudian menarik lengan Zhou Tianhai pergi. Zhou Tianhai menurut saja ditarik Chen Yang Kun. Pendekar sakti itu tak habis pikir, dari mana pemuda aneh itu tahu nama-nama tersebut? Siapa sebenarnya anak muda yang amat liha ini? Mereka menyeberangi halaman luas itu dengan tergesa-gesa. Beberapa orang penjaga diam saja melihat mereka, karena penjaga-penjaga tersebut menyangka bahwa mereka itu telah diizinkan masuk oleh empat orang penjaga di depan tadi. Tapi ketika mereka akan masuk ke dalam gedung, beberapa orang yang berdiri di depan pintu segera menahan mereka. Kami, kami datang dari kota Lok Yang. Kami ingin bertemu dengan Keng Si Ye U, pemimpin kami sekali lagi Chen Yang Kun berusaha membohongi para penjaga pintu tersebut. Keng Beng Cu tidak berada di ruang depan ini. Beliau ada di halaman belakang bersama-sama dengan para pemimpin yang lain. Pergilah lewat pintu samping itu seseorang dari penjaga itu berkata sambil menunjuk ke pintu samping. Baik. Terima kasih. Chen Yang Kun lalu mengajak Soe Tian Hei ke halaman samping. Mereka berjalan di antara pohon-pohon cemara yang menaungi kolam ikan. Di setiap tempat mereka dipaksa untuk berbohong lagi di depan para penjaga yang lain. Dan untungnya orang-orang itu masih tetap percaya dan belum mencurigai dandanan mereka. Tapi mana mungkin mereka terus-terusan membohongi orang-orang itu. Suatu saat mereka tentu akan benar-benar bertemu dengan anak buah keng si Ye Wu. Dan apabila hal itu benar-benar terjadi maka penyamaran mereka akan berakhirlah sudah. Oleh karena itu sebelum semuanya sungguh-sungguh terjadi, Soe Tian Hei segera mengatakan hal itu kepada Chen Yang Kun. Kita tidak mungkin membohongi mereka terus-menerus. Kita harus mencari akal lain untuk dapat memasuki gedung ini, pendekar sakti itu berkata. Benar. Aku juga telah berpikir demikian. Tapi jalan mana yang harus kita tempuh? Apakah engkau telah menemukan akal yang lain? Dengan tersenyum kecut Soe Tian Hei menggeleng. Tidak. Aku, eh. Pendekar sakti itu tiba-tiba menarik lengan Chen Yang Kun dan membawanya meloncat ke atas dahan pohon cemara di dekat mereka. Kemudian di dari atas pohon pendekar sakti itu. Menudingkan jari telunjuknya ke bawah, ke arah dua orang lelaki yang baru saja keluar dari pintu samping. SSST, lihatlah. Itu dia Song Bun Kwe I Kwa Santek pendekar sakti itu berbisik. Chen Yang Kun terbelalak, pandangannya tertuju ke arah dua orang lelaki yang ditunjuk oleh Soe Tian Hei itu. Tapi bukan Song Bun Kwe I Kwa Santek yang membuatnya terkejut sehingga terbelalak matanya, tapi teman Song Bun Kwe I yang bertubuh tinggi besar itulah yang teramat sangat mengejutkan hatinya. Paman He Mou Sai Wanit Pemuda itu berdesah tak percaya. Memang benar. Dua orang lelaki yang baru saja keluar dari pintu samping itu memang benar Song Bun Kwe I Kwa Santek dan He Mou Sai Wanit. Sesaat Chen Yang Kun merasa girang sekali melihat bekas pembantu ayahnya itu. Tapi di lain saat tiba-tiba hatinya menjadi kecut melihat keakraban antara pembantu ayahnya itu dengan Song Bun Kwe I Kwa Santek. Paman Wanit apakah yang telah terjadi dengan dia? Mengapa sekarang ia malah menjadi akrab dengan orang yang telah pernah menyiksanya? Apakah dia telah melupakan dendamnya Chen Yang Kun bertanya-tanya di dalam hatinya? Sekejap pemuda itu menjadi bimbang dan bingung, sehingga ia diam saja ketika dua orang itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ayuh kita ikuti kedua orang itu mendadak Soe Tian Hai berbisik, lalu meloncat turun dari atas pohon dan berlari mengejar bayangan kedua orang itu. Hei, tunggu Chen Yang Kun tersentak, kemudian meloncat turun pula ke atas tanah. Tapi Chen Yang Kun telah kehilangan jejak mereka. Soe Tian Hai maupun Song Bun Kwe I seakan-akan telah lenyap. Ditelan oleh gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh lebat di samping gedung itu. Huh? Kemana dia? Cepat benar pemuda itu mengerut tuh. Sekali lagi Chen Yang Kun mencari ke sana kemari, kadang-kadang menyebak dan menyeruak di antara semak belukar tersebut, tetapi bayangan Soe Tian Hai dan orang-orang itu tetap tidak diketemukannya. Bangsat akhirnya pemuda itu merutuk di dalam hati. Chen Yang Kun membalikan badannya, lalu melesat kembali keluar dari hutan perdu tersebut. Pemuda itu bertekad untuk masuk ke sarang harimau itu seorang diri. Sejak semula ia memang telah bermaksud membebaskan kawannya itu seorang diri saja. Tiba-tiba pemuda itu tertegun. Di luar hutan ia telah dihadang oleh empat orang penjaga yang tadi telah dibohonginya. Wajah empat orang penjaga itu tampak merah padam, suatu tanda bahwa mereka telah mengetahui penyamaran Chen Yang Kun dan kini mereka sangat marah sekali. HMMH! Mau kemana lagi kau? Penyelundup salah seorang di antaranya membentak dengan suara menggeledek. Chen Yang Kun sadar bahwa penyamarannya telah diketahui oleh lawan, maka ia tak mau sungkan-sungkan lagi. Dikerahkannya tenaga sakti Liong Chu Ikangnya, lalu bersiap-siap untuk menghajar mereka. Tapi empat orang penjaga itu juga telah bersiap-siaga sejak tadi. Mereka tak mau didahului oleh Chen Yang Kun. Begitu melihat lawannya yang masih muda tersebut mengerahkan tenaganya, mereka segera mendahului menerjang bersama-sama. Dengan senjata masing-masing empat orang itu menyerang Chen Yang Kun dari segala jurusan. Chen Yang Kun berlaku hati-hati. Dia belum mengenal ilmu lawan-lawannya, apakah mereka memergunakan senjata yang berbeda-beda. Ada yang memegang golok, ada yang membawa tombak, dan ada pula yang memakai senjata cambuk dan pedang. Tampaknya mereka juga bukan orang-orang semelarangan di dunia Kang Ou, terbukti dalam serangan itu permainan senjata mereka benar-benar dasyat dan berbahaya. Chen Yang Kun tidak ingin keras lawan keras. Ia tahu bahwa selama ini Liong Chu Ikangnya jarang yang mampu melawan. Tapi sebuah pertempuran tidak hanya tergantung pada kekuatan Wei E. Kang saja. Kecerdikan, tipu muslihat dan macam senjata pun dapat mempengaruhi jalannya pertempuran. Seseorang yang kalah dalam tenaga dan ilmu silat, mungkin masih bisa memperoleh kemenangan dengan tipu muslihat. Maka Chen Yang Kun segera menghindar, dengan gesit kakinya, meloncat ke dalam hutan perdu kembali. Senjata lawan yang tidak sempat ialahkan ia tepiskan dengan kebutan ujung lengan bajunya. Kemudian sambil main petak-petakan di gerumbul-gerumbul perdu ia melayani empat orang lawannya. Sesekali ia menyerang, kemudian menyelingap ke dalam semak, untuk selanjutnya menerjang lagi lawan yang lainnya. Dengan begitu ia dapat memperoleh kesempatan menilai kemampuan musuh-musuhnya. Baru setelah ia dapat menjajagi ilmu mereka, ia mulai menyusun serangan-serangan yang mematikan. Mula-mula pemuda itu mencegat salah seorang di antaranya, kemudian dengan gencar mendesak orang itu dengan pukulan-pukulan dasyat. Dan sebelum yang lain-lain datang menolong, Chen Yangkun segera membereskan orang itu dengan pukulannya yang mematikan. Lalu siasat tersebut diulang kembali terhadap lawan-lawannya yang lain, sehingga akhirnya tinggal seorang saja yang masih hidup. Tapi sebelum yang seorang itu dapat diselesaikan pula oleh Chen Yangkun, tiba-tiba dari luar hutan tampak berlarian beberapa orang penjaga lain ke tempat itu. Begitu tahu apa yang telah terjadi di tempat tersebut, para penjaga itu segera maju mengepung Chen Yangkun. Seorang di antaranya malah cepat-cepat meniup tanda bahaya yang dipegangnya, sehingga sebentar kemudian orang-orang yang berkumpul di atas bukit itu berlarian pula ke tempat tersebut. Chen Yangkun menjadi tegang. Bagaikan air bah ribuan orang yang berada di atas bukit itu tampak menyerbu ke arah dirinya. Maka tidak ada pilihan lagi bagi pemuda itu selain bertempur dengan sekuat tenaga. Dan hal itu benar-benar dikeluarkan sampai tuntas. Maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya sepak terjang Chen Yangkun. Setiap pukulan dan terjangan kakinya tentu membawa korban di antara para pengeroyuknya. Kim Cho Ai Hoat dan Leong Chu Ikangnya yang ampuh itu sungguh amat mengerikan dan menggiriskan lawan-lawannya. Sekali terjang tentu ada tiga-empat orang yang terbanting mampus di hadapannya. Dilihat dari jauh pemuda itu bagaikan malaikat lemaut yang sengaja turun ke bumi untuk menyebar kematian di atas puncak bukit tersebut. Darah berceceran, memercik membasahi semak-semak belukari yang juga telah porak-poranda diterjang oleh kaki-kaki mereka. Tempat yang semula sepi dan lengang itu tiba-tiba saja berubah menjadi neraka yang mengerikan. Terima kasih telah menonton!